Pemirsa, meski sudah surut, banjir di Kabupaten Jompang, Jawa Timur masih menyusahkan trauma bagi warga. Dalam menyebabkan air bah dan material lupur, banjir juga membawa seekor ular besar yang masuk ke pemukiman warga. Banjir yang merendam desa Kademangan Kabupaten Jompang, Jawa Timur berangsur-angsur mulai surut Sabtu pagi. Namun banjir yang datang sejak hari Kamis malam tersebut menyisakan trauma bagi warga. Tantaran banjir yang datang dari kawasan lereng Gunung Anjas Muru tersebut juga membawa seekor ular besar dengan panjang mencapai 4 meter. Beruntung ular tersebut bisa ditangkap warga. Selain itu, banjir juga membuat sebuah tembok dapur rumah warga di dusun Kebun Dalam, Desa Kademangan, Robo. Satu sisi tembok roboh, akibat tanah di bawahnya tergerus arus banjir. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sudah mau masuk rumah ini? Belum, cuma mau naik ke pemukiman. Belum masuk rumah. Dari sungai naik ke pemukiman. Ketinggian banjir saat itu berapa? Ketinggian banjir saat itu sekitar paha orang dewasa. Warga berharap pemerintah melakukan langkah antisipasi agar banjir yang rutin terjadi di desa Kademangan ini tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan.